Halo Assalamualaikum teman-teman semua Selamat hari Jumaat Di hari Jumaat ini kita akan melanjutkan Nganu atau Najinatululama Karena sudah lama sekali Kita tidak mengadakan Yang namanya episode Nganu ini ya Dan kita masih akan Melanjutkan biografi singkat dari Giyaji Maruf Amin Di sini ya, di buku ini Dan itu kita akan membahas Mengenai Kiprah pergerakan awal Kiprah pergerakan awal Jiyaji Maruf Amin ini dari halaman 26 sampai Halaman 36, jadi ada 10 halaman Dan mungkin Kita langsung saja ya, dan mohon maaf Sekali kemarin-kemarin kita Pasif banget untuk Episode Nganu ini Tapi tidak apa-apa, yang penting Kita kembali lagi ya Oke teman-teman semua lanjut Kiprah pergerakan awal 1931-1989 Pemilu 1971 Menjadi momentum politik pertama Yang mengantarkan Kiyaji Maruf untuk pertama kali Menjadi agota DPRD DKI Jakarta Pada usia 28 tahun Itu pemilu pertama Era Orde Baru Dan pemilu kedua Dalam sejarah Indonesia Setelah pemilu 1955 Merasa keasikan beraktifitas di organisasi Kiyaji Maruf Kemudian memilih terjun ke politik Setelah sebelumnya Bergiprah dalam organisasi pemuda Dengan menjadi ketua GP Ansor Dan front pemuda Cabang Tanjung Priuk Maka sejak Tahun 1966 Bersamaan transisi politik Antara Ode Lama dan Ode Baru Yang ditandai Ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret Atau SuperSmart Dari Presiden Soekarno Pada Pak Kostrat Saat itu Lejen Suwarto Disusul penguburan PKI Dan pembersihan Anggota Parlemen Dari unsur PKI Kiyaji Maruf Mulai masuk Belanggang politik Praktis Dengan menjadi ketua NU Cabang Tanjung Priuk Yaitu pada tahun 1966-1970 Saat itu NU Bersatus partai politik Sejak muktamar NU Di Palembang 1952 Saat NU Keluar dari Masyumi Bersamaan jadi Bersamaan jadi Ketua NU Cabang Tanjung Priuk Sejak 1968 Kiyaji Maruf Menjadi wakil ketua NU Wilayah DKI Jakarta Jadi waktu bareng dengan Menjadi ketua Ketua Apa ini Ketua NU Cabang Tanjung Priuk Kiyaji Maruf juga termasuk Menjadi wakil ketua NU Wilayah DKI Jakarta Yakni pada tahun 1968-1976 Maka ketika Pemilu 1971 Dikelat Kiyaji Maruf Telah menjadi Wakil ketua Partai NU Wakil ketua PT NU Wilayah daerah Khusus Ibu Kota itu Di DPRD DKI Jakarta Pada usia Belum genap 30 tahun itu Kiyaji Maruf Langsung dipercaya Sebagai ketua Faksi Golongan Islam DPRD DKI Jakarta Yakni pada tahun 1971-1973 Selama 3 tahun Partai NU Ketika itu Memiliki 7 kursi 7 kursi Dari total 40 kursi DPRD NU kemudian Berfusi Dalam partai Persatuan Pembangunan Atau P3 Pada 5 Januari 1973 Bersama 3 partai Islam lainnya Perfusi Perti Dan PSII Sejak berfusi Kiyaji Maruf Dan Kiyaji Maruf Pun dipercaya Sebagai ketua Faksi DPRD DKI Jakarta Yakni pada tahun 1973-1977 Pada pemilu 1977 Pemilu kedua Orde baru P3 menang Di Jakarta Setelah pemilu 1977 Kiyaji Maruf Kembali masuk Tarnomen DKI Jakarta Periode kedua Dan dipercaya Sebagai pimpian Komisi A DPRD Jakarta 1977-1982 Oke lanjut Akal si kanjil Di DPRD Jakarta Ketika di DPRD Jakarta Kiyaji Maruf Mencatat Setidaknya ada Empat usulan Kebijakan paling terkesan Yang diajukannya Dan kemudian Dijalankan Pemerintah Tiga kebijakan Bersilat pelayanan publik Secara umum Dan satu kebijakan Terkait keagamaan Tiga kebijakan Bersilat umum itu Pertama Usulan sistem Pernomoran kendaraan Dengan mencantumkan Bulan dan tahun Habis masa berlaku STNK Tuh Sebelumnya Nomor polisi kendaraan Hanya nomor saja Polisi kerap Secara acak Memeliksa kendaraan Yang dijungka Berakhir masa berlaku STNK nya Akibatnya Sering terjadi Kemacetan lalu lintas Oh jadi Untuk menghadapi Kemacetan lalu lintas Itu dengan STNK Nomor Sekaligus tahun Sekaligus bulannya Kiyaji Maruf berpikir Seharusnya ada Mekanisme self-control Dengan melihat Plak nomor saja Pemilik kendaraan Tidak akan Mengantisipasi Bila STNK berakhir Itu Ide itu Memang dari Faksi pimpinan Kiyaji Maruf Tetapi kemudian Dimusyawarahkan Bersama Rintas Faksi Dan Menjadi Usuan bersama Usuan ini Diterima Pemerintah Dan Yang mengesankan Kemudian Jadi Standar Nasional Oh jadi Yang Yang itu Itu atas Usuan Kiyaji Maruf Kalau disini Kemudian yang kedua Usuan Terbidakan Dana Pasar Ketika Ada Pembangunan Pasar Pasti Pedagang Lama Tergusur Ya Karena Pasar Yang dibangun Berasal Dana Swasta Sehingga Harga Biar Sangat Pahal Dan Tidak Terjangkau Pedagang Lama Problem Tersebut Dikenali Baik Oleh Kiyaji Maruf Karena Banyak Tetangga Dan Asal Kese Tangeran Yang Merantau Ke Jakarta Bekerja Sebagai Pedagang Kiyaji Maruf Mengusulkan Agar Dibangun Pasar Dengan Dana Pemerintah Dan Dapat Dibeli Secara Angsurat Oleh Masyarakat Yang Menarik Kali Ini Usulan Tidak Disampaikan Lebih Dahulu Dalam Musyawarah Anar Fraksi Sebagai Ketua Fraksi Kiyaji Maruf Langsung Menyampaikan Negasan Itu Pada Pemandangan Pada Pemandangan Pada Pandangan Fraksi Dalam Sidang DBRD Yang Dihadiri Gubernur Alisa Dikin Surprese Alisa Dikin Langsung Angkat Bicara Dan Menyetujui Hal Tersebut Aksi Kiyaji Maruf Tersebut Membuat Fraksi Lain Jemburu Karena Yang Memperoleh Citra Positif Punya Uslan Terobosan Hanya Fraksi Pimpinan Kiyaji Maruf Saja Kiyaji Maruf Tertawa Saja Melihat Reaksi Fraksi Lain Itu Bagi Kiyaji Maruf Sesekali Rakyat Harus Tahu Siapa Masalah Persoalan Masyarakat Itu Lebih Menaik Lagi Uslan Tersebut Kemudian Dibawa Ke Bapenas Dan Menghasilkan Impres Dasar Impres Dana Pasar Untuk Seluruh Indonesia Kiyaji Maruf Jadi Teringat Ketika Memerakan Uslan Menyampaikan Perbandingan Bahwa Di Daerah Lain Ada Impres Pertanian Sementara Di Jakarta Tidak Karena Tidak Banyak Lahan Pertanian Lagi Lagi Ini Uslan Daerah Yang Kemudian Menjadi Kebijakan Nasional Dua Kali Ketiga Uslan Standardisasi Dan Rayonisasi Sekolah Saat Itu Di Jakarta Bermunjulan Sekolah-sekolah Favorit Unggulan Yang Memasang Tarif Mahal Mirip Fenomena Sekolah Berstandar Internasional Yang Dibasa Ini Menjadi Serotan Kiyai Maruf Mengusulkan Standardisasi Dan Rayonisasi Semua Sekolah Harus Memenuhi Standar Minimal Siswa Dengan Demikian Bisa Mendapatkan Layan Sekali Pendidikan Yang Bagus Di Sekolah Mana Saja Guru-guru Yang Bagus Diroling Bergantian Ke Sekolah Lain Sehingga Guru Yang Bagus Tidak Hanya Terkumpul Di Satu Sekolah Saja Uslan Ini Dijalankan Pemerintah Satu Kebijakan Yang Terekat Keagamaan Adalah Uslan Kiyai Ma'ruf Tentang Standardisasi Madrasah Tujuan Berdirinya Madrasah Adalah Turut Mencerdaskan Bangsa Sementara Kondisi Madrasah Saat Itu Sangat Jelek Jadi Perlu Dilakukan Standardisasi Bangunan Sarana Dan Guru Akhirnya Dana Khusus Untuk Standardisasi Madrasah Dialokasikan Dari APBD Sejumlah Madrasah Diperbaiki Hal Itu Belum Terjadi Di Provinsi Lain Bersamaan Standardisasi Madrasah APBD Juga Memberi Alokasi Memadai Untuk Pembangunan Masjid Selama Berbibrah Di DPRD DKI Jakarta Kiai Makruf Mendapatkan Jurukan Sikanjil Karena Berbadan Mungil Namun Banyak Akal Dan Kontribusi Terhadap Parpay Nah Itu Sikanjil Dari Sikanjil Jurukan Kiai Makruf Yaitu Sikanjil Di DPRD Jakarta Kemudian Lanjut Jeddah Aktivitas Politik Dimaju Dalam Pencalonan Legislatif Situasi Internal P3 Mulai Kurang Nyaman Dirasakan Politisi Unsur NU Sejak P3 Dimimpin Oleh Jailandi Narow Yaitu Tahun 1978 1989 Dari Unsur Parumusi Beberapa Tokoh NU Dicoret Dari Kepengurusan Dan Daftar Cawan Anggota Kera Legislatif Kiai Makruf Merasakan Diskriminasi Unsur NU Di P3 Karena Itulah Ia Tak Lagi Masuk Dalam Carek Pada Pemilu 1982 Setelah Itu Kiai Makruf Tidak Lagi Berkiprah Di P3 Di Internal NU Mulai Berkembang Wacana Kembali Ke Hitok NU Dirasakan Terlalu Lama Dan Terlalu Dalam Masuk Dalam Politik Sehingga Agenda Agenda Da'wah Dan Pendidikan Jadi Kurang Terurus Puncak NU Menyatakan NU Kembali Lagi Ke Hitok 19 Masa Masa Ke Tujuan Awal NU Pada Awalnya Taksir Hitok Ini Bermacam Macam Ada Yang Mengartikan NU Keluar Dari P3 Golkar Pun Memfaatkan Situasi Dengan Menarik Sejumlah Tokoh NU Masuk Golkar Yaim Ma'ruf Juga Pernah Diajah Masuk Golkar Ketika Golkar DKI Jakarta Dimpin Oleh Cajus Sobirin Ya Ini Pada Tahun 1993 Sampai Tahun 2001 Dan Ditawarin Menjadi Calak DPR Pusat Kiyai Ma'ruf Menolak Karena Merasa Tidak Enak Mantam Tokoh P3 Kok Menjadi Calak Golkar Nah Itu Kemudian Hitok Diartikan NU Tidak Kemana Mana Hitok Diartikan NU Tidak Kemana Tetapi Ada Dimana Mana Menurut Kiyai Ma'ruf NU Jadi Mirip Penyu Atau Bulus Dagingnya Haram Tetapi Telurnya Halal Masa NU Diperbutkan Untuk Keuntungan Politik Parpol Tapi NU Secara Organisasi Tidak Mendapatkan Manfaat Setipal Saat Muktamar Situ Bondo 1984 Kiyai Ma'ruf Masih Berkibrah Di NU DKI Jakarta Dan Lebih Dekat Dengan Kiyai 1956 1984 Kiyai Ma'ruf Baru Masuk Jajaran PBNU Setelah Muktamar NU Di Yogyakarta Yakni Pada Tahun 1989 Sebelum Itu Kiyai Ma'ruf Aktif Di Lembaga Da'wah PBNU Sejak Tahun 1977 Sampai 1989 Di Selam Muktamar Sulu Bondo 1984 Kiyai Ma'ruf Pernah Mendatangi Kiyai Idham Holid Di Sebuah Penginapan Di Pantai Pasir Putih Situ Bondo Kiyai Ma'ruf Bertanya Apakah Kiyai Idham Akan Maju Kembali Sebagai Ketua Umum BBNU Atau Tidak Bila Kiyai Idham Maju Kembali Dia Akini Akan Terpilih Kembali Karena Kiyai Idham Memiliki Pendekatan Yang Baik Dengan Pengurus NU Daerah Kiyai Idham Saat Itu Mengatakan Kiyai Ma'ruf Tidak Akan Maju Lagi Karena Tidak Enak Dengan Kiyai As Sam Sarifin Pengasuh Pesantren As Bagus Itu Bodoh Tuan Rumah Muktamar NU Nah Mungkin Itu Teman Teman Yang Kita Bisa Sampaikan Pada Nganu Hari Ini Dan Besok Kita Akan Nambah Selanjutnya Kita Akan Bahas Relasi Ketua NU Dan Politik Tapi Itu Saja Dulu Karena Sudah Lumayan Juga 10 Halaman Dan Terima kasih Teman Teman Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Comment Dan Terus Berikan Dukungan Badan Kita Karena Kita Akan Tetap Ngaji Ngaji Dan Lama Ini Yang Kita Lakukan Dan Kita Selesaikan Ini Walaupun Masih Sangat Banyak Walaupun Kecil Ini Dan Terima Kasih Teman Teman Semua Atas Atas Masukannya Dan Kalau Ada Masukan Kritikan Dan Saya Akan Kirimkan Di Komentar Dituliskan Di Komentar Nanti Saya Baca Dan Terima kasih Assalamualaikum Walaupun Walaupun Walaupun